Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama Bunda Dafa hari ini Bunda Dafa akan share ke kalian bagaimana caranya bikin kue kering ini kue nastar bahan-bahannya disini saya pakai 250 gram tepung terigu protein sedang saya pakai kunci biru 50 gram tepung maizena 100 gram gula halus 1 butir kuning telur 120 gram margarin saya pakai blue band kick and cookie terus ini ada 50 gram rum butter atau wisman atau sejenisnya ya ini untuk penguat rasa dan biar renyah juga terus ini ada 30 gram susu dan kue sekarang langsung aja kita adonin semua bahan-bahannya pertama kita masukin gula halus margarin butter atau rum butter kemudian ini dicampur sampai lembut saya nggak pakai mixer pakai centong sayur atau spatula kalau sudah lembut kemudian saya masukin kuning telur setelah tercampur rata masukin tepung maizena aduk kembali aduk kembali sampai merata terakhir kemudian ini saya masukin tepung terigu berbulir langsung saya pakai tangan tangan saya sudah saya cuti bersih kalau sudah tercampur rata langsung ini kita bentuk untuk isiannya disini saya pakai selai nanas sekarang langsung aja kita bentuk terus kita kasih isian selai seperti ini seperti ini hasilnya seperti ini lakukan sampai selesai selamat menikmati selamat menikmati karena ovennya sudah panas langsung saya oven ini saya taruh di rak nomor dua seperti biasa saya pakai timer 40 menit pakai api bawah suhu 150 setelah 20 menit setelah 20 menit kita angkat dan kita olesi dengan kuning oven sampai untuk olesannya saya pakai satu butir kuning telur terus satu sendok makan minyak sayur satu sendok makan susu kental manis atau SKM kemudian ini dikocok kemudian saya kasih pewarna kuning telur sedikit aja satu tetes ini saya olesin lagi saya olesin dua kali ya langsung ini di oven oven sampai matang sekarang kita lihat ini sudah matang warnanya setepas tuh kinklong 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 ya ini dinginkan dulu setelah dingin baru ditaruh di topleng kalau sudah dingin ini bisa ya hasilnya atas kinklong banget bawahnya juga bagus tereng hasilnya seperti ini nah start kinklong ini enak banget lomer banget lomer di mulut sekarang sekarang kita ambil satu seperti apa kelumerannya lembut lembut di dalam bun lembut banget sepertinya kue ini ya memang kue kering wajib untuk lebaran soalnya orang-orang tuh pada bunda-bunda di rumah pasti semua bikin tapi pakai resep ini rasanya tuh enak banget lumir di mulut pokoknya harus nyoba resep ini udah sekian dulu videonya ya tonton terus videonya sampai selesai dan yang belum subscribe subscribe like dan ditunggu juga komenternya bye bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 bye